Intro Ancaman mogok nasional dokter dan nakes Jika RUU kesehatan disahkan, kami tak akan menyerah Banyak kawan-kawan kami yang digadih bahkan di bawah UMK Bahkan di bawah upah minimum Banyak sekali, kami tidak menuntut itu Wahai Bapak Menteri, kami tidak menuntut itu Uang bagi kami hanya seujung kupu Uang bagi kami tidak ada masalah Bagi kami adalah kedaulatan profesi kami Kami bertahun-tahun memperjuangkan undang-undang Keberawasan, undang-undang ketidangan Undang-undang kedokteran, undang-undang rumah sakit Kekarantikan, apotekar, dan seluruhnya Tetapi, tetapi kami tahu Ternyata diam-diam Diam-diam Anda semua bersekongkol Membentuk satu undang-undang Ingin memeras semua undang-undang yang ada Ini kan kegelisahannya adalah terhadap draft RUU yang beredar Dan sampai saat ini memang secara resmi Dan saya sendiri secara pribadi Belum pernah membaca dan mengakui adanya draft lain Atau draft apapun terkait dengan RUU Kesehatan, karena memang tahapannya belum sampai ke sana Tapi kembangkan besok ketokalnya diperoleh? Kalaupun misalkan disetujui pembahasannya Ini kan masih ada tahapan yang harus dilalui Sebelum adanya draft RUU Jadi mungkin kalaupun disetujui Adalah persetujuan untuk membahas RUU Kesehatan Ya tahapannya nanti mungkin ada naskah akademik Setelah itu baru ada draft rancangan undang-undang Yang akan dibahas antara DPR dengan pemerintah Contohnya, contoh saja Satu, bahwa tentang STR tidak lagi memerlukan rekomendasi profesi Ini kan berbahaya Siapa yang mengawasi kemampuan mereka? Siapa yang mengawasi tentang etik mereka? Dengan jumlah yang jutaan semua begini Tenaga Kesehatan tidak mungkin Satu sisi saja Karena kehidupan sehari-hari itu sangat berbeda-beda Kemudian organisasi yang profesi yang Mungkin akan ditunjuk oleh pemerintah Ya bukan berdasarkan kemandirian kita Ini juga berbahaya Karena ingat, organisasi profesi itu mempunyai standar etik Bila tadi mayoritas menyetujui Untuk mengesahkan RUU Kesehatan ini Menjadi usul inisiatif DPR Ada satu fraksi yang menolak BKS ya kita hargai Tetapi kan demokrasi kita adalah demokrasi suara terbanyak Karena mayoritas fraksi menyetujui Maka RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR Tentu pada tahap berikutnya Akan dilakukan Disampaikan kepada pimpinan Melalui dan BAMUS Untuk diagendakan di rapat paripurna Untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR Bapak Menteri Bapak Menteri, kami hadir hanya perwakilan Ini awal Soan kami sekarang adalah awal kawan-kawan Soan kita ini awal kawan-kawan Betul Anggaplah ini Anggaplah keberistingan ini adalah senek siang Ini senek siang Kecil senek siang Tetapi Kami mendengar di KRUU ini dilanjutkan pembahasannya Sampai disahkan menjadi udang-undang Kami seluruh tenaga kesehatan Indonesia Akan memutihkan Jakarta Akan memutihkan Jakarta Kami akan datang dari seluruh prosok negeri Kami akan bersatu Bergandeng tangan melawan ketidakadilan ini Kami minta kepada Menteri Kesehatan sekali lagi Acak kami dialog dua arah Ada poin-poin klusial yang harus dikompokkan Tapi sayang sekali Bapak-Ibu tidak berkompok Sehingga sampai hari ini Kita melakukan Untuk klasa hasil darah ini Kalau ini tidak berhasil Ada kemungkinan lanjutkan Kami akan cuti Cuti bersama Kami akan mahasiswa Kembali masyarakat Kembali masyarakat Kembali masyarakat Kami akan cuti bersama Kami akan mahasiswa Kami akan mahasiswa Kususususnya pasien-pasing Kami akan mahasiswa Kalau pasien-pasing tidak berhasiswa Kami tetap akan mahasiswa Kami akan mahasiswa Kami akan mahasiswa Dokter dan tenaga kesehatan Bang Ancam akan melakukan Mogok Nasional Jika RUU Kesehatan disahkan Mereka juga bertekad Terus berunjuk rasa Sampai undang-undang distop Hal itu terungkap Saat ribuan LPR bahasa Gabungan dari tenaga kesehatan Atau nakas Hingga dokter Melakukan aksi unjuk rasa Di depan kantor Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan Senin 8 Mei 2023 Mereka menyatakan Menolak rancangan Undang-undang Atau RUU Kesehatan Omnibus Law Bahkan para nakas Hingga dokter ini Mengancam Jika RUU tetap disahkan Maka mereka akan melakukan Mogok Nasional Kami yakin Melalui forum ini Saya sampaikan Kalau jika bapak-bapak Ibu-ibu Memaksakan RUU ini Maka kami akan melakukan Mogok Nasional Ucap orator Dari atas mobil komando Setuju jawab Masa yang hadir Masa pun meminta Pemerintah berhenti Membahas RUU Kesehatan Omnibus Law Bahkan nakas Dan dokter berjanji Akan terus melakukan Aksi unjuk rasa Sebelumnya Masa dari elemen Tenaga Kesehatan Yang tergabung Dalam ikatan Dokter Indonesia Menggelar Aksi unjuk rasa Di kawasan Patung Kuda Jakarta Monas Jakarta Selatan Jakarta Pusat Senin 8 Mei 2023 Ribuan tenaga kesehatan Itu melakukan Menuntut Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Jurubicara Aksi Damai IDI IDI Dokter Beni Satria Mengatakan Bahwa sejumlah Tenaga Kesehatan Yang hadir Di patung kuda Meminta Untuk tidak Mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Dalam Omnibus Law Beni menyebut Bahwa ada sejumlah Masyarakat Yang nantinya Akan terdampak Atas pelayanan Kesehatan Jika Undang-Undang Kesehatan Di Omnibus Law Disahkan Kita sudah memberikan Masukan Tetapi telah Banyak informasi-informasi Yang kita dapatkan Bahwa RUU ini Akan segera disahkan Ujar Dokter Beni Sedin 8 Mei 2023 Terimakas 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 Terimakas